Pasti mau skip ya? Santai ya? Jadi pembukaannya sedikit berbeda, biar nggak bosen. Nah, sebelum kita mulai, gimana kabarnya? Masih sehat? Jolali yoh, makan gorengan, terus membayar. Ojo sampai utang, oke? Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Di video kali ini saya akan membahas game terbaru. Game ini cukup unik, dan sebenarnya ini juga bukan game. Tapi platform seperti Playstore. Tapi juga bukan Playstore. Penasaran kan? Jadi langsung saja simak videonya sampai selesai. Sebelum kita mulai, bagi Dolor yang baru nongkrong di channel Sesebu NFT dan belum ngopi, jangan lupa join dulu di channel Telegramnya ya. Kalau ingin tanya-tanya, ngopi-ngopi bisa di Sesebu NFT Chat. Yang penting jangan ngutang, oke? Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Kita langsung lanjut ke dalam gamenya. Jadi yang akan saya bahas ini adalah game Infinity. Nah, game Infinity itu apa sih bang? Apakah game Infinity itu adalah game? Oke ya, santai. Jadi game Infinity itu adalah sebuah platform yang mana mencakup toko game. Nah, mirip Playstore ya. Kalau Playstore itu kan kayak kumpulan game nih. Nah, game Infinity juga seperti itu. Jadi sebuah platform yang di dalamnya itu adalah toko game. Nah, jadi di dalam game Infinity ini, nanti Dolor bisa mendownload dan juga memainkan gamenya. Tidak hanya itu juga, nanti di dalamnya akan ada NFT Marketplace. Atau Marketplace NFT atau pasar NFT. Yang mana nanti juga akan terintegrasi di dalam permainannya ya. Jadi nanti akan saling terhubung. Satu platform, di dalamnya banyak game. Di situ juga ada NFT Marketplace. Dan di situ Dolor juga bisa mendownload, memainkannya single player sama multiplayer. Wis, Pokemon mantep bisa. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang game Infinity ya. Sudah ada gambaran nih. Sebenarnya game Infinity itu seperti apa. Kalau tadi saya baca sekilas, jadi misi game Infinity itu adalah mereka menawarkan sebuah game blockchain yang ramah lingkungan dan juga menguntungkan dengan memberikan pengalaman yang luar biasa, akses yang mudah, dan juga ada NFT di dalamnya. Sehingga nanti juga makanya ada yang namanya Metaverse di dalam game Infinity ini. Sekarang sih sedang pre-sale ya. Dan sedang live. Disclaimer on, saya tidak mengajak untuk pre-sale. Saya hanya info saja ya. Jadi pastikan Dolor nanti riset lagi. Gamenya seperti apa atau platform game Infinity seperti apa. Saya hanya membahas sekilas saja. Nah, di sini ada NFT marketplace nih. Seperti yang saya katakan tadi ya. Saya tadi juga sudah lihat. Nah, ini nih. First ever profit sharing NFT. Nah, di sini ada uniknya nih. Saya jelaskan langsung ya. To the point. Jadi nanti ketika Dolor pegang NFT yang ada di game Infinity, Dolor nanti akan dapat profit sharing ya. Yang mana profit sharing ini atau pembagian profitnya ini bisa Dolor dapatkan dari memainkan gamenya. Keren kan? Jadi ketika memainkan gamenya, Dolor tidak hanya dapat reward saja ya. Tapi Dolor ketika nanti pegang NFT-nya, Dolor juga nanti dapat profit lagi. Jadi jualnya double. Nah, kita coba cek ya. Ke bawah. Di sini bisa lihat nih. Ada NFT di game 2048. Lalu ada NFT di game cricket team. Jadi nanti setiap gamenya akan ada NFT-nya. Nah, kita coba cek ya. View benefit di sini nih. Dijelaskan ya. Jadi nanti Dolor ketika hold atau pegang NFT dari game yang ada di game Infinity, Dolor nanti akan dapat profit sharing atau dapat reward sekitar 5%. Dan di sini juga dijelaskan nih. Nanti ketika beli, harganya adalah harga yang murah karena early adop ya. Jadi pengadopsi awal diuntungkan dengan harga yang murah. Dan nanti diperkirakan harganya akan naik seiring dengan bertambahnya para pemain. Karena kan NFT terbatas, para pemain semakin banyak. Dan para pemain juga pasti ingin dapat profit banyak ya. Sedangkan cara untuk mendapatkan profit lebih banyak yaitu dengan pegang NFT. Nah, sudah dapat bayangan nih. Kalau NFT-nya terbatas, hold NFT dapat reward. Orang-orang ingin pegang NFT, otomatis demand akan naik. Nah, jadi maksudnya seperti itu ya. Sekali lagi, disclaimer on ini bukan saran finansial. Hanya sebatas memberikan informasi saja. Pandangannya ini seperti apa ya. Lalu maksudnya cari cuanya itu kayak gimana. Nah, kayak gitu ya gambarannya. Di sini ada NFT-nya. Dan setiap game akan ada NFT yang dijual di NFT Marketplace Game Infinity. Kita coba cek ya di sini gamenya. Untuk gamenya sebenarnya akan banyak yang rilis. Cuman sekarang masih 2. Dan saya dapat bocoran dari developernya. Bahwasannya nanti hari Sabtu. Berarti besok ya, hari Sabtu besok akan muncul game baru. Kalau nggak besok berarti ya mungkin minggu depan. Akan muncul game baru di platform Game Infinity ini. Kalau kita lihat di sini sih, bentar ya. Nah, ini nih. Ada Tic-Tac-Toe. Ada Worm Zone juga. Lalu ada Frogger. Ini permainan-permainan receh tapi menyenangkan ya. Ada Tic-Tac-Toe juga bagus ini. Kalau dulu sih permainan anak kecil itu pakai kertas ya. Kita buat kotak-kotak 9. Nah, kayak gini nih. Ada nanti ya. Kita bisa main di satu platform. Yang mana satu platform ini terdapat banyak game. Dolor bisa main. Dolor bisa download. Dolor bisa main single player ataupun multiplayer. Dan lain-lain. Dan mungkin Dolor ada yang tanya ya. Bang, cuanya gimana sih? Cuanya di sini kita nanti akan dapat token ya. Tapi tokennya bukan game-in. Kalau kita lihat di sini kan game-in sedang beresel nih. Nah, nanti yang didapat bukan game-in ya. Tapi melainkan token lainnya. Token kedua yang ada di dalam game. Sebentar. Kita coba cek ya. Tadi soalnya saya sudah nemu di white paper-nya. Sebentar ya. Ada di bawah kok. Nah, ini nih. Ada meta point ya. Nah, meta point ini nanti yang akan Dolor dapatkan ketika Dolor bermain game di game Infinity. Dan seperti token pada umumnya, token kedua ini memiliki supply unlimited. Yang mana supply-nya nanti bisa dikurangi atau bisa ditambah tergantung dari pemain yang memainkan game-nya. Jadi untuk menghindari inflasi biasanya di burning ya. Cuman sayangnya di sini saya belum menemukannya tentang sistem burning-nya. Tapi yang pasti nanti kalau Dolor main, nanti Dolor akan dapat meta point. Nah, meta point ini nanti bisa ditukarkan ke game-in ya. Nah, di sini ini ada nih. Use cash of meta point, convert game-in token and trading. Nah, kayak gitu ya. Jadi meta point-nya bisa ditukarkan ke game-in. Dan dari game-in nanti bisa ditukarkan ke BNB. Lalu dari BNB bisa ditukarkan ke IDR. Dan dari IDR bisa ditransfer ke ATM. Nanti dari ATM bisa dibelikan G-Log. Oke. Nah, di sini sudah jelas ya. Dapatnya dari mana, earning-nya bagaimana, keuntungan pegang NFT bagaimana. Nah, kita bisa lihat di sini nih. Jadi benar, nanti gamenya yang akan muncul adalah Tic-Tac-Toe sama Moto X TKM. Di sini lihat ya, ada 2008, Cricket Bat, Tic-Tac-Toe sama Moto X TKM. Dan bagi Dolor yang penasaran, dengan token-nya, maksimal supply-nya adalah 270 juta ya. Jadi tidak sampai 1 miliar, cuma 270 juta. Dan dengan harga 0,05 depresilnya, menurut saya ini masih tergolong murah ya. Nah, oke. Mungkin gitu dulu ya video kali ini tentang game Infinity. Kesimpulannya, game Infinity ini bukan hanya sekedar game ya. Tapi memang sebuah platform. Yang mana platform ini nanti akan ada banyak game di dalamnya. Di samping itu, nanti ketika Dolor memegang NFT di dalam gamenya, Dolor nanti akan dapat profit sharing ya. Dan profit sharing ini nanti akan didapat ketika memainkan gamenya. Kalau saya lihat sih, ini di luar dari reward biasa ya. Jadi kalau yang main game biasanya dapat reward, kalau pegang NFT, jadi dapat reward double. Kalau yang saya baca sih kayak gitu ya. Cuma nanti kalau memang salah, saya akan coba ralat lagi dan buat next videonya. Tapi untuk sekarang mungkin kayak gini dulu ya, video tentang game Infinity. Saya yakin pasti Dolor punya pandangan nih, game Infinity ini sebenarnya seperti apa sih? Saya yakin sudah paham ya. Dan kalau ada pertanyaan, pendapat atau punya request, bisa tinggalkan jajahnya di kolom komentar. Sekali lagi ya, disclaimer on ini bukan saran finansial. Jadi pastikan Dolor melakukan riset lagi, karena di sini saya tidak mengajak ya. Hanya sebatas memberikan informasi saja. Dan kalau budget mepet, mending jangan dipakai di game-game yang sedang berkembang ya. Pakai saja di game-game yang sudah memiliki fundamental yang jelas. Oke? Jangan lupa subscribe channel sesepuk NFT, karena dengan melakukannya, Dolor sudah mensupport channel ini untuk terus berkembang. Jangan lupa juga like, komen, dan share, karena dengan melakukannya, Dolor juga sudah membuat orang lain agar tahu tentang video sesepuk NFT. Makan bubur pakai sumpit. Sekian, Maturnuun lor. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.